Intro Sekretaris Dara Aceh Takola berharap agar Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin atau RSUDZA Banda Aceh mampu menghadapi berbagai tantangan dan dinamika seiring usianya yang telah mencapai 42 tahun Hal itu disampaikan Takola saat menghadiri Tashakur Harijadi yang ke-42 tahun RSUD Dr. Zainul Abidin di auditorium rumah sakit tersebut Senin 22 Februari 2021 Takola mengatakan selama 42 tahun keberadaan rumah sakit tersebut berbagai dinamika telah terjadi Begitupun tantangan kerja yang disebut akan terus ada dan senantiasa membutuhkan kesiapan manajemen rumah sakit dalam menghadapinya Di antara tantangan besar yang harus mampu dihadapi rumah sakit lanjut Takola seperti memastikan para dokter benar-benar memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya Harus mampu mendiri secara keuangan mengingat dana Otsus Aceh yang akan berakhir Selain itu Takola juga berpesan agar jajaran petinggi rumah sakit mampu bekerja secara kolektif dan komprehensif dalam menghadapi berbagai tantangan Seperti diketahui RSUD ZA yang terletak di jalan Tengku Daud Bereh nomor 108 Banda Aceh Adalah salah satu instansi pelayanan publik pemerintah Aceh sebagai rujukan utama di Aceh Yang memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat khususnya pelayanan rawat jalan maupun rawat inap Rumah sakit ini berdiri pada tanggal 22 Februari 1979 Atas dasar keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 551 Garing Menkes Garing SK Garing 2F Garing 1979 Yang menetapkan RSU Dr. Zainul Abidin sebagai rumah sakit kelas C Selanjutnya dengan SK Gubernur Daerah Istimewa Aceh nomor 445 Garing 173 Garing 1979 Tanggal 7 Mei 1979 Maka rumah sakit umum Dr. Zainul Abidin ditetapkan sebagai rumah sakit umum daerah Dr. Zainul Abidin Sejak saat itu, RSUD ZA terus berbenah dan meningkatkan berbagai fasilitas dan pelayanan Sehingga kini rumah sakit tersebut menjadi rumah sakit kelas A Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!